Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada tutorial kali ini saya akan membahas tentang bagaimana kalau kita mengembangkan sebuah web tapi bertindak sebagai backend web development Nanti kita akan menghasilkan FVI-FVI yang ada dengan menggunakan Laravel dan Sanctum disini Oke, kita coba langsung saja ya Disini nanti kita bisa lihat Laravel Sanctum ini nanti ada documentationnya disini Bisa kita lihat ya Disini ada Laravel Docs Saya menggunakan versi 8 nanti Sanctum Nah, nanti dengan Laravel Sanctum ini nanti kita bisa mengembangkan sebuah web tapi bertindak sebagai backend developmentnya yang akan menyediakan FVI seperti nanti FVI untuk login untuk tampil data, untuk simpan data dan sebagainya Oke, kita coba ya Dan tutorial ini mungkin nanti akan berkelanjutan sampai beberapa video tutorial ya karena saya akan menjelaskannya satu persatu disini Oke, kita coba lihat saja apa yang perlu kita lakukan awal Yang pertama kita akan membuat sebuah project Laravel terlebih dahulu menggunakan konforsor ya Jadi, nanti saya akan letakkan disini Di C Ya, nanti Saya buat saja sebuah folder disini Laravel misalnya Project ya, nama foldernya ya Nama foldernya Laravel Project misalnya Nah, nanti saya akan letakkan di dalam sini ya Kasus saya nanti seperti ini Saya akan membuat Misalnya Nanti untuk login ya Untuk login terlebih dahulu Dan nanti dengan login tersebut kita bisa mengecek Usernya aktif Atau usernya aktif di dalam sebuah device ya Baik itu nanti di device mobile maupun di device web ya Oke, desktop maksudnya ya Oke, untuk mengakses sebuah web Nah, jadi kita akan coba buat Buat projectnya terlebih dahulu Dengan menggunakan Disini saya gunakan git bus ya Jadi Perintah untuk membuat projectnya Conforsor Create Project ya Nah, disini nanti Project Laravel Laravel Ya, Laravel Misalnya nama projectnya Res FBI E-course ya Misalnya saya untuk Kursus online seperti itu ya Kasusnya ya Oke Saya enter Nah, kita tunggu Nanti disini proses Download package dari Laravel Untuk versi 8 ya Dan kecepatan download ini Tergantung koneksi internet kita ya Selamat menikmati Nah, disini proses download package-nya Untuk membuat sebuah project telah selesai Lalu tahap yang selanjutnya Kita harus membuat Database ya Karena disini nanti dengan Sang Term ini nanti otomatis Dia akan ada sebuah table Untuk penyimpanan tokennya nantinya ya Oke, jadi kita buatkan Database-nya dulu Jadi kita Akses saja menggunakan PHP Admin disini Ya Untuk membuat Database-nya Nah, jangan lupa nanti Disini saya menggunakan SEM ya SEM Lalu saya aktifkan terlebih dahulu Service mysql-nya ya Start Mysql-nya saya start juga Start Oke Sekarang kita coba buka PHP myadmin-nya Kita coba reload saja Kita tunggu Nah, baiklah kita buat saja E-COS ya Nama database-nya ya E-COS Nah, seperti ini Ya Create database Nama database-nya adalah E-COS Kita create Nah, kita sudah punya Sebuah database Namanya E-COS ya Nah, lalu tahap selanjutnya Kita setting Connection database-nya Di Laravel Jadi kita akan buka Disini kita coba lihat Ada sebuah Folder namanya Res FVI E-COS ya Kita masuk terlebih dahulu Ke folder tersebut Itu folder project kita Ya Lalu kita buka saja Disini saya menggunakan Visual Studio Sebagai editornya Jadi cara bukanya Code Spasi titik Ya, seperti itu Otomatis nanti Akan membuka Sebuah project Dengan menggunakan Visual Studio Di foldernya aktif Ya Nah, disini ada Envy Envy ini Lalu kita setting Untuk koneksi ke database-nya Menggunakan MySQL TB host-nya 127.001 Port database MySQL-nya 3306 Nah, disini database-nya Tadi adalah E-COS ya Kita sudah buat Namanya E-COS Ya, khusus online Disini saya akan buat Kasusnya E-COS Nah, saya Punya username Rode Dan tidak ada password Ya Untuk lokal ini Untuk E-COS MySQL lokal saya Oke Langkah selanjutnya Kita akan Menginstall Sanctom-nya Sanctom-nya itu Nanti Bisa kita lihat Cara instalasinya Nanti Converse Require Laravel Sanctom Seperti ini Oke Nanti bisa kita gunakan Chromeman-nya kita Tapi pastikan Nanti dia masuk Sudah ke dalam Foldernya aktif Ya Ke dalam Folder project-nya Ya Oke Kita coba Ya Perintahnya Tadi adalah Composer Ya Require Lalu Laravel Lalu Slash Sanctom Oke Kita enter Oke Kita tunggu ya Menggunakan Versi 2.9 Disini Oke Sudah selesai Nah lalu kita Ada satu lagi Nanti kita Ini ya Kita coba Gunakan PHP Artisan Vendor Publish Ya Supaya nanti Sanctomnya Bisa kita Dipublish ya Supaya kita bisa Aktif Bisa kita Akses nantinya ya Bukan di folder Vendor Maksudnya ya Jadi PHP Artisan Boleh dikopikan Saja Kalau tidak Apal Ya Seperti ini Copy Pastikan Disini Nah PHP Artisan Vendor Titik 2 Publish Provider Laravel Sentem Sentem Service Provider Nah jadi Dari Folder Vendor Laravel Sentem Ini Nanti akan Dipindahkan Ke Database Migration Oh ini Dia Database Apa File Migration Yang Semula Berada Di Vendor Laravel Sentem Database Migration Nanti dipindahkan Ke dalam Database Migration Nah Tujuannya Nanti Supaya kita Migrate Nanti Akan tercipta Sebuah Table Nantinya Oke Kita coba Lihat Disini Kan Nanti ada Database Migration Nah Ini Nantinya Create Persona Exist Token Kalau Ini Bawaan Dari Laravel Password Exit Juga Fail Job Juga Nah Negate Personal Exit Token Ini Oke Ini Berasal Dari Sanctum Kita coba Lihat Nanti Kalau kita Gunakan Perintah PHP Artisan Migrate Disini PHP Artisan Migrate Untuk Menjalankan File File Migrate Ada Kita Enter Nah Disini Nanti Kita Lihat File Migrate Dijalankan Semua Oke Kalau kita Coba Lihat Nanti Kita Refresh Disini Nah Nanti Ada Fail Job Ada Migration Ada Password Reset Nah Disini Nanti Ada Sebuah Table Yang Berasal Dari Punyanya Sanctum Ini Nanti Waktu Kita Login Nanti Token Token Akan Dibuat Dan Token Token Yang Akan Dibuat Diletakkan Disini Disimpan Disini Nantinya Oke Nah Sekarang Apa Lagi Kita Nanti Untuk Login Itu Kita Butuh Model User Disini Secara Default Sebetulnya Sudah Ada Model User Jadi Kalau Kita Lihat Di Laravel 8 Itu Nanti Ada Di App Model Nah Disini Ada Model User Nah Tinggal Kita Aktifkan Saja Yang Namanya HES AP EVA Tokens Jadi Disini Saya Akan Tambahkan Seperti Ini Use Laravel Sanctum Laravel Sanctum Nah Disini Nanti HES EVI Tokens Ya Pakai S Ya Oke Seperti Ini Kita Tambahkan Disini Ya Boleh Di belakang Ya Ship Nah Ini Sudah Selesai Di User Model Lalu Kita Akan Membuat Sebuah 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 Controller Bebas Nanti Nama Controller Apa Saja Misalnya Kita Kasih Nama Login Controller Kita Kasih Nama Out Controller Nanti Bebas Oke Kita Kasih Namanya Out Controller Salah Satunya Nanti Ada Method Login Atau Authentication Controller Ya Apa Atau Apa Sajalah Nanti Salah Satunya Nanti Fungsinya Nah Ini Tadi PHP Artisa Migrate Nantinya Oke Jadi Bisa Diikutin Disini Oke Kita Akan Buat Nah Ini Tadi Menambahkan Has API Tokens Use API Tokens Oke Nanti Kita Akan Coba Buat Sebuah Ini Sebuah Controller Oke Kita Coba Saja Langsung Saya Akan Buat Sebuah Controller Namanya PHP Yang Ada Di Dalam Folder API Nanti PHP Artisan Make Controller Ya Disini Nanti Di Dalam Folder API Nama Kontrollenya Bebas Ya Mau Login Mau Apa Saja Bebas Tapi Saya Buat General Saja Out Saja Disini Out Controller Ya Supaya Nanti Di Dalamnya Ada Method Login Tidak Jadi Masalah Ya Oke Nanti Akan Diletakkan Di Folder API Di Folder Controllers Ya Nah Seperti Ini Nah Nanti Kita Coba Lihat Disini Nanti Kita Pisahkan Dengan API Ya Nanti Karena Di Controller Ini Kan Nanti Ada Controller Untuk Yang Pull Stack Web Development Biasanya Ya Nah Tetapi Karena Kita Ingin Menghasilkan FVI Kita Disini Fokus Di Backend Web Development Kita Pisahkan Saja Nanti Kontrollernya Kita Letakkan Dalam Sebuah Folder Khusus Namanya FVI Nah Disini Nanti Ada Out Controller Ya Nah Salah Satunya Nanti Kita Gunakan Untuk Login Ya Untuk Login Misalnya Kita Bawa Metod Public Function Login Biasanya Nanti Kan Ada POM Ya Kita Gunakan Request Disini Dan Variable Ini Adalah Request Seperti Biasa Disini Nah Seperti Ini Nah Sebetulnya Ada Disini Ya Kalau Kita Mau Ikuti Ada Disini Nantinya Untuk Proses Login Kalau Enggak Salah Disini Ya Oke Kita Coba Lihat Ya Nah Ini Proses Validation Ya Proses Login Ini Proses Validasi Memastikan Email Dan Password Tidak Kosong Ya Seperti Itu Ya Nanti Boleh Dilihat Ya Disini Ada Lagi Nanti Oke Nanti Boleh Dilihat Di Dalam Tutorial Yang Disediakan Oleh Laravel Ya Semuanya Ada Disini Didokumentasikan Ya Untuk Proses Login Sebetulnya Bisa Kita Lihat Disini Ya Kita Bisa Lihat Laravel Login Jadi Ada Banyak Ada Banyak Cara Juga Untuk Login Ya Nanti Bisa Dilihat Nah Bisa Kita Pake Cara Seperti Ini Ya Oke Kita Coba Pake Cara Seperti Ini Juga Boleh Ya Nantinya Untuk Login Nanti Silahkan Dikunjungi Websitenya Laravel Ya Atau Seperti Ini Juga Boleh Nah Kita Akan Gunakan Seperti Ini Boleh Oke Sekarang Kita Coba Kita Letakkan Di Dalam Try And Catch Jadi Kalau Terjadi Kegagalan Nanti Ada Block Catch Yang Akan Dijalankan Try Disini Nanti Disini Ada Catch Nanti Ada Exception Seperti Ini Nah Boleh Proses Validation Nanti Misalnya Proses Validation Itu Nanti Bisa Dilihat Disini Tadi Sebelum Kita Login Biasanya Ada Validation Memastikan Itu Terisi Semua Untuk Email Biasanya Kita Login Menggunakan Email Sama Password Mana Validation Nah Ini Bisa Kita Pakai Yang Seperti Ini Jadi Kita Punya Request Nanti Disini Valid Seperti Ini Nah Nanti Nama Biasanya Nama Komponen Formnya Itu Nanti Email Kita Namakan Email Nantinya Nah Pastikan Dia Required Pastikan Dia Diisi Dan Pastikan Dia Formatnya Email Seperti Itu Kalau Kita Ingin Menggunakan Email Nah Seperti Ini Email Lalu Nanti Kita Validation Juga Untuk Password 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 Required Saja Dibutuhkan Jangan Dikosongkan Seperti Itu Jadi Required Nah Seperti Ini Ini Untuk Proses Validation Nah Kalau Seandainya Nanti Sukses Baru Nanti Dia Akan Menjalankan Di Bawah Jadi Kita Akan Mengikuti Installer Seperti Ini Kita Menggunakan Credential Request Nantinya Seperti Jadi Sebuah Sebuah Variable Credential Ya Nanti Disini Request Ya Nanti Di Dalam Ini Ada Ada Apa Ada Email Ada Password Kita Buat Seperti Ini Juga Boleh Atau Kita Buat Seperti Ini Juga Boleh Buat Array Nanti Di Dalam Ada Email Yang Nantinya Ini Harus Disamakan Dengan Nama Yang Nama Nama Komponen Yang Ada Di POM Ya Password Nah Seperti Ini Ya Nah Lalu Kita Coba If Kan Jadi Kita Pastikan Dia Ada Email Dan Password Yang Kita Masukkan Itu Di Dalam Table User Yang Sudah Kita Buat Tadi Menggunakan Migrate Tadi Yang Ini Table User Ini Nah Ini Tetapi Disini Masih kosong Nanti Kita Akan Input Satu Data Saja Jadi Out Disini Attempt Nantinya Ya Nah Tetapi Nanti Out Ini Jangan Lupa Di Di Importkan Gunakan Use Ya Dia Ada Di Dalam Illuminate Ya Ada Di Dalam Support Ya Ada Di Dalam Pkd Itu Ya Bacanya Kalau Kalau Salah Tapi Kalau Salah Maaf Ya Out Ya Atau Nanti Biasanya Ada Disini Ada Di Nah Ini Tinggal Di Copy Saja Ya Oke Nah Jadi Out Nanti Akan Dikenalkan Akan Dikenal Perintah Ya Lalu Method Nya Adalah Attempt Di Mana Nanti Dia Akan Memeriksa Yang Credential Tadi Ya Yang Tadi Dari Email Sama Password Ya Kalau Seandainya Nanti Tidak Sama Ini Kalau Tidak Sama Nanti Kita Akan Tampilkan Message Ya Kita Akan Kembalikan FVI Ya Informasi FVI Ya Menggunakan Response Ya Ya Menggunakan JSON Di Sini Ya Nah Nanti Terdiri Dari Mapping Data Dimana Nanti Ada Key Misalnya Status Code Di Nanti Nanti Misalnya Key Yang Kedua Itu Message Nanti Misalnya Isi Message Anda Tidak Ada Hak Akses Misalnya Seperti Ini Ya Oke Nah Kalau Seandainya Sukses Ya Kalau Seandainya Sukses Dia akan Menjalankan Yang Dibawah Ini Ya Maka Nanti Akan Dicek Akan Diambil Ya Data Usernya Aktif Dengan Cara Out Ya Usernya Aktif Berarti Usernya Berhasil Login Tadi Ya Seperti Ini Nah Nanti Disini Kita Caranya Nanti Kita Generate Token Sini Dan Token Akan Disimpan Di Dalam Di Sini Tadi Nanti Di Dalam Table Ini Di Dalam Table Personal Assess Token Sini Ya Oke Caranya Seperti Ini Untuk Menjual Token Daya Usernya Aktif Tadi Ya Kita Create Token Ya Create Token Seperti Ini Ya Out Token Kita Coba Lihat Ini Ya Oke Nah Ini Token Ya Nanti Disini Out Token Seperti Ini Ya Print Text Token Ya Nah Sebetulnya Ini Print Ini Ada Disini Juga Ya Di Dalam Sentem Ini Juga Nantinya Ya Nanti Silahkan Coba Dicek Aja Ketika Dia Men-Generate Men-Generate Ya Nah Ini Ya Create Token Ya Oke 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 Kita Lanjutin Aja Ya User Create Token Oke Nah Sekarang Kita Akan Kembalikan Token Tersebut Ya Perintahnya Gunakan Return Ya Disini Kita Membuat FVI Ya Tengah Perintah Response Jason Yang Nanti Informasi Yang Di Bawah Rupa Mapping Ini Yang Ada Key Sama Nilainya Value Nanti Seperti Itu Ya Biasanya FVI Seperti Itu Ya Dia Ada Mapping Nanti Di Dalam Ada Td Dari Key Sama Value Seperti Itu Ya Misalnya Status Codenya Ini Key yang Pertama Itu Kita Beri Nilai 200 Ya Nanti Silahkan Dicari Makna 500 Sama 200 Ini Nanti Ada 404 Dan Sebagainya Silahkan Dicari Kode-kode Yang Biasa Digunakan Di Dalam Web Oke Ini Sini Access Token Misalnya Kita Sertakan Juga Nah Nanti Disini Kan Disini Token Token Seperti Ini Oke Sudah Cukup Nah Kalau Dia Gagal Nanti Disini Kita Buat Exception Exception Ya Misalnya E Disini Ya Lalu Kita Kasih Kita Kembalikan Juga Nanti Berupa Informasi FBI Ya Yang Td Dari Mapping Data Tadi Ya Jadi Jangan Lupa Return Response Ya Nah Disini Json Sori Json Ya Nah Seperti Ini Jangan Lupa Semi Kolom Nanti Misalnya Informasinya Itu Adalah Status Code Juga Ya Nanti Status Codenya 500 Ya Nanti Silahkan Dicari Maknanya Apa 500 Message Message Ya Misalnya Error Terjadi Error Misalnya Ya Nah Seperti Ini Atau Kita Mau Sertakan Pesan Error Juga Boleh Ya Di Dalam Sebuah Key Error Nah Nanti Kita Ambil Nilainya Dari Nilai E Ini Ya Nilai E Ini Oke Seperti Ini Nah Nanti Seperti Itu Ya Oke Jadi Kita Coba Buat Routenya Nah Kalau Kita Menggunakan Backend Deployment Nanti Routenya Bukan Di Disini Ya Kalau Kita Pullstack Web Deployment Nanti Routenya Kita Atur Di Dalam Web .php Tetapi Kita Bebasis Backend Web Deployment Nanti Kita Mengatur Routenya Adalah Di FVI Seperti Ini Jadi Kita Coba Tambahkan Terlebih dahulu Controller Tadi Ya Nama Controller Tadi Kan Use App Controller Itu kan Ada Disini Ada Di Use Ada Di App HTTP Controllers FVI Out Controller Jadi Kita Coba Tambahkan App HTTP Oke Sorry HTTP Controllers Ya Nah Disini Jadi Jangan Lupa FVI Namanya Out Controller Ya Seperti Itu Nah Nanti Disini Disini Kita Coba Tambahkan Biasanya Post Ya Metode Yang digunakan Untuk Login Itu Ya Karena Kita Menggunakan POM Post Nah Misalnya Login Aja Kita Buat Login Ya Nah Dia akan Memanggil Controller Controllernya Namanya User User Controllers Out Disitu Out Controller Ya Class Disini Dan Lalu Disini Login Nah Seperti Ini Ini Metodenya Di dalam Out Controllernya Ada Metode Login Oke Sekarang kita Bisa coba Kita Cobanya Nanti Oh Oh Ya Saya Lupa Kita Harus Buat Datanya Dulu Ya Tadi Kan Datanya Masih Kosong Untuk User Ini Nah Nanti Process Login Itu Akan Mengecek Datanya Ada Di Table User Ini Karena Kita Menggunakan Class Out Tadi Out Time Ini Nanti Dia akan Mengambil Data Pada Table User Tersebut Oke Kita Bisa Menggunakan PHP Artisan Tinker Untuk Isi Datanya Atau Nanti Bisa Langsung Kesini Kedalam Sini Tetapi Perlu Diingat Ketika Kita Memasukkan Password Itu Harus Dijenerate Harus Di Apa Istilah Itu Harus Dikita Engkripsi Tidak Bisa Kita Masukkan Password Yang Plantex 123456 Seperti Itu Jadi Bisa Engkripsi Menggunakan Backrep Generator Bisa Seperti Itu Nantinya Oke Ada Websitenya Atau Kita Bisa Gunakan PHP Artisan Tinker Seperti Ini Nantikan Kita Aktifkan User Aktifkan User Table User Yang Ada Di App Model User Ya Buat New App User Model Kita Ketambah Data Seperti Ini Enter Oke Sekarang Apa saja Yang perlu Kita Isi Kita Coba Lihat Disini Aja Kita Isi Yang Sifatnya Yang Required Saja Yang Tidak Boleh Kosong Nah Ini Null Tidak Boleh Jadi ID Ini Increment Jadi Nggak Usah Kita Isi Otomatis Name 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 Akan Kita Isi D 3 Octavian Oke Apalagi Email Ya User Satu Aja Datanya Boleh Pakai Factory Boleh Boleh Pakai Shoot Disini Saya Buat Manual Saja Karena Saya Ingin Data Sebenarnya Disini Misalnya Oh Sorry Email Email Misalnya D3 Octavian At Gmail Dot Com Seperti Ini Lalu Nanti Ini Nggak Usah Boleh Kosong Password Nah Password Ini Harus Di Encrypsi Jadi Kita Gunakan Encrypsi Yang Ada Di Laravel Jadi Pakai Has Tidik 2 Make Nanti 1 2 3 4 5 6 Ya Password Enter Oke Ini Hasil Encrypsi Ya Oke Remember Token Boleh Kosong Oke Boleh Kosong Semua Jadi Kita Shift User Shift Datanya Enter Nah Nanti Kalau kita Coba Cek Kita Browse Nanti Sudah Ada Datanya Nah Sekarang Kita Coba Login Nanti Saya Akan Gugnakan Postman Di Sini Untuk Login Ketika Sustus Login Nanti Dia Akan Mengembalikan Nilai Yang Ada Di Di Sini Yang Ada Di Yang Ada Di Sini Token Dan Status Kodenya 200 100 Oke Kita Coba Saya Buat Baru Ya Disini Saya Coba Kecilin Aja Ini Dipakai Post Oke Dia Itu Oke Jangan Lupa Dulu Dijalankan Ini Saya Exit Lebih Dahulu Ini Jangan Lupa Kita Jalankan Boleh Dijalankan Di Disini Boleh Atau Disini Bebas Jadi Kita Jalankan Dulu PHP Artisan Sub Itu Sudah Jalan Ya Kan Saya Akses Ini HTTP Local Host 8000 Jadi HTTP Itu Ya Local Host Sudah Ada 8000 FVI Login Jadi Login Jangan Lupa FVI Kalau Kita Mau Membuat Kalau Kita Berurusan Backend Web Development Nanti FVI Tetapi Kalau Kita Full Stack Web Development Nanti Tidak Seperti Itu Nah Ini Post Yang Kita Enter Dulu Karena Dia Butuh Nilainya Nilai POM Tadi Kan Kita Menyatakan Nilai POM Biasanya Kalau Login Itu Ada POM Login Yang Berisi Nanti Nama Komponen POM Nanti Email Sama Password Ini Biasanya Dibuat Menggunakan Input Tipe Text Ini Menggunakan Input Tipe Password Nah Itu Namanya Email Lalu Disini Password Nah Nanti Email Yang Ada D3 Octavian At Gmail Dot Com Password Yang Tadi Kan 123456 Ya Kita Coba Ini Pause Ya Sudah Oke Kita Coba Send Oke Disini Ada Yang Salah Kita Coba Lihat Ya Baik Ini Terjadi Salah Disini Ya Jadi Kalau Kita Lihat Pada Laravel Sanktem Proses Login Sorry Proses Login Itu Kalau kita Gunakan Ini Request Ya Dia pakai Yang Ini Tetapi Kita Tidak Pakai Ini Ya Nah Kita Langsung Saja Seperti Ini Request Ya Oke Jadi Dengan Cara Ini Kita Tidak Pakai Yang Ini Tapi Kita Pakai Method Request Tetapi Kalau Kita Mau Gunakan Ini Kita Tambahkan Only Nantinya Kita Coba Lagi Ya Ini Kesalahan Tadi Kita Coba Login Kembali Nah Nanti Akan Dikembalikan Nilai Seperti Ini Kalau Dia Sukses Nanti Status Code 200 Lalu Kita Dapat Access Token Nah Ini Seperti Ini Nah Sekarang Setiap Kita Mengaktifkan Mobile Kita Sudah Login Ya Atau Kita Mengakses Halaman Web Kita Yang Sudah Login Biasanya Nanti Akan Dicek Terlebih Dahulu Apakah Sudah Login Ata Belum Dengan Cara Nanti Mengecek User Active Ya Seperti Itu Ya Nah Sebetulnya Waktu Kita Sukses Login Nanti Itu Secara Default Akan Terekam Di Dalam Sebuah Table Personal Access Token Di Sini Nanti Coba Dilihat Ini Adalah ID Nya Lalu Nanti Kalau kita Coba Lihat Disini Nanti Adalah Namenya Autoken Disini Jadi Autoken Ini Kita Buat Disini Tadi Autoken Nama Namenya Dan Token Yang Kita Simpan Adalah Ini Nah Seperti Ini Ini Token ID Nanti Bisa Dilihat Kita Dari Informasinya Token ID Seperti Ini Oke Oke Kita Coba Kita Coba Lagi Gimana Caranya Kalau kita Di mobile Nanti Akan Dicek User Active Sehingga Nanti Benar-benar User Yang Sudah Login Caranya Nanti Seperti Ini Disini Kita Ganti Sanktem Kita Ganti Sanktem Kita Ganti Sanktem Seperti Ini Nah Nanti Untuk Mengakses Usernya Active Nanti Kita Gunakan Gunakan Ini Kita Copy Tetapi Ini Get Nah Hanya Saja Nanti Disini User Disini User Nah Seperti Ini Dan Kita Harus Menyertakan Yang Namanya Header Yaitu Yang Token Tadi Jadi Yang Ini Kita Harus Sertakan Token Ini Jadi Di Dalam Header Ini Tapi Pastikan Ini Kosong Ya Body Nah Disini Kita Pakai Kuncinya Authorization Disini Ya Tapi Kalau kita Lihat Kita Harus Menggunakan Header Barrier Kita Coba Barrier Nah Ini Sebagai Headernya Waktu Kita Menggunakan Authorization Disini Nanti Headernya Adalah Barrier Jadi Ini Harus Disertakan Oke Disini Nanti Barrier Seperti Ini Spasi Nah Lalu Nanti Token 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 Yang Kita Dapat Ketika Kita Login Tadi Nah Ini Mengecek User Yang Active Nantinya Seperti Ini Kita Coba Send User Ini Dari In Tadi Maksudnya Ini Kita Ganti Send Term Nanti Dia Akan Mengembalikan Nilai Usernya Active Oke Kita Coba Lihat Nah Seperti Ini Usernya Active Itu Kan Yang Berhasil Login Tadi Adalah Namanya D Triotavian Email Ad D Triotavian Ad Gmail Nyalain Email Verifat Nol Ini Tanggal Dan Tanggal Dan Jam Waktu Di Update Nilainya Waktu Di Input Nilainya Nah Seperti Itu Jadi Beginilah Nanti Kita Membuat Mekanisme Login Lalu Nanti Beginilah Nanti Caranya Melihat Usernya Active Nantinya Ketika Nanti Perangkat Mobile Atau Web Itu Nanti Diaktifkan Jadi Memastikan Apakah Nanti Sudah Login Terima Nanti Nanti Mengembalikan Nilai Seperti Ini Berarti Sudah Login Berhasil Login Seperti Itu Oke Terima kasih Atas Perhatiannya Dan Kedepannya Kita Akan Membahas Masih Tentang Backend Web Deployment Contohnya Nanti Bagaimana Input Data Bagaimana Tampil Data Bagaimana Seleksi Data Dan Sebagainya Terima kasih Atas Perhatiannya Di Video Tutorial Ini Saya Ucapkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh